Gelar pertemuan tertutup Kenyamanan Jokowi dengan Muhaimin dipertanyakan Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Henry Satrio, menyoroti hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Saat isu calon Wakil Presiden untuk Pilpres 2019 mulai berkembang Henry mempertanyakan, mengapa Presiden Jokowi membedakan pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Partai Politik yang bersifat terbuka dan menjadi sorotan dan pertemuan dengan Cak Imin, Sapaan Akrat Muhaimin, yang terkesan tertutup dari publik Yang seru untuk menjadi perhatian itu di antara pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Politik, hanya dengan Cak Imin yang berbeda Ujar Henry kepada Kompas.com, Senin, 26 Maret 2018 Dia melanjutkan, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh, misalnya, Presiden mengajak untuk bersama-sama meninjau proyek MRT Begitu pula saat Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dilakukan secara terbuka Setelah pertemuan, Jokowi belak-belakan kepada media bahwa pertemuannya itu membahas Pilpres 2019 Demikian juga saat Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkarai Langgahartarto Jokowi menjadikan momen lari pagi untuk berbincang mengenai calon wakil presidennya pada Pilpres 2019 Momen itu sangat personal, sangat intim, begitu Namun, giliran ketemu Cak Imin di istana, ya kok enggak terbuka ya, terkesan ditutup-tutupi Pertanyaan saya, apakah Jokowi ini cukup nyaman dengan Cak Imin ujar Henry Henry mempertanyakan soal kenyamanan Cak Imin dengan Jokowi karena PKB hingga saat ini belum secara resmi menyatakan dukungan kepada Jokowi Yang jelas, Cak Imin dengan PKB-nya saat ini adalah satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang belum menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada 2019 Ini kecuali Panya, yang tampaknya sudah berseberangan meskipun belum menyatakan keluar dari koalisi pendukung pemerintah, kata dia Henry berpendapat, Jokowi sedang mencari sosok yang memiliki dua kriteria Pertama, Jokowi tak akan memilih sosok yang menjadikan jabatan wapres cuma batu loncatan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 Kedua, Jokowi akan memilih sosok cawapres yang bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi di pemerintahannya saat ini Persoalan itu mulai dari soal ekonomi, membumikan nilai Pancasila, dan mengeluarkan Jokowi dari belitan isu anti-Islam Nah, apakah Cak Imin punya hasrat pada 2024? Kalau punya, sulit dipilih Apakah ia juga benar-benar merepresentasikan solusi atas terantangan?